It's 9.10, shall we start? What do you think? Alright, so welcome everyone. Welcome everyone to the stream. Today we have a special guest by the name of Nicholas Aristia, CEO of Creative Hub. Nick, introduce yourself. My name is Nick Duga. So, Nick, meet Nick. Nicholas is CEO of Creative Hub. Creative Hub is a new startup company. Tell me more about, tell us more about Creative Hub. Yes. So, Creative Hub itu my startup company yang gue start di last year, end of last year, which is around November. Basically, it's a networking platform buat temen-temen di industri kreatif, dan itu fokus di bidang foto dan motion picture. So, kayak industri fotografi, film, komersial, everything yang related to industri itu ada, including dance, dance, videografi, terus ya perfilman. Jadi di platform ini, orang bisa nyari project buat nyari project, buat nyari kerja di industri kreatif yang tadi yang gue sebut, atau dia juga bisa kalau misalkan iklan dia butuh talent, dia punya project dan butuh talent, dia bisa pasang iklan project, terus orang-orang akan lihat iklan itu kalau ada yang tertarik, mereka akan melamar lah istilahnya. jadi kayak ngirimin profile mereka sebagai CV, terus you can review them, terus bisa kalau ada yang cocok, yang masalah iklan itu bisa kontak orang yang ngelamar itu. Jadi, basically, itu bisa dibilang job seeking platform, tapi it's not just that, gitu. Lu juga bisa networking, lu bisa nyari-nyari orang, kenalan sama orang di situ juga. I see. Berarti, itu, maksudnya platform, most of, most of, most of job, apa, most job seeking platform kan soalnya kan, they only, apa namanya, they only, gimana ya, they're one-sided gitu kan ya. I think they're mostly for the talents, gitu. When creative hub, you know, it's both for the client and the talent, bener nggak? Iya, lucu. Jadi, di creative hub, kalau lu daftar, which is free, kalau teman-teman ada yang mau daftar dan nonton, itu nggak perlu bikin dua account istilahnya. Jadi, ketika lu udah buat profile, lu bisa either cari kerja, ataupun masang iklan project buat nyari talent. Jadi, istilahnya nggak dipisah gitu loh. Orang yang masang project, dan orang yang nyari project, itu nggak dipisah. Oke, oke. With one account aja, lu cukup. Bisa dua-duanya. Oke, oke. Convenient dong ya, berarti kayak, ya nggak harus bikin dua account gitu. Kayak lu kalau mau cari bisa, mau dicari juga bisa, gitu. Iya. Iya, karena gua mikir, kalau di industri ini, kayak misalnya freelance, fotografer, ya lu butuh nyari project, tapi ketika lu ngambil project, kadang-kadang lu butuh tim. Jadi, kalau misalnya, ya setelah dia nyari, misalnya dia apply project, terus dia dapet project, mungkin dia butuh stand, butuh apa, jadi dia bisa nyari juga di situ. Makanya gua nggak, ya mostly kalau di industri kapes seperti itulah. Kayak nature of work-nya, emang kolaborasi. Oke, oke. Got it, got it. Terus lu kayak, obviously, jadi lu kan, gua tau nih, lu jadi dari background kreatif juga kan ya. Ya kan, jadi maksudnya, obviously kayaknya lu ada sebuah relasi with, apa namanya, from your major to your idea of making creative hub gitu. Iya, bener nggak? Bener nggak? Iya, bener. Jadi, ya, bisa lu bilang lebih tentang, kayak bagaimana idea ini, lu tahu, kreatif hub, platformnya, gimana sih, lu tiba-tiba bisa kayak, oh, ini kayaknya bagus di Dindo, gitu. Hmm, jadi gua kemarin kan kuliah, kuliahnya tuh kuliah film. Gua kuliah film di Melbourne, di Deacon, yang sama dengan lu. Iya, that's how we met, that's how we met. Ya, abis itu gua balik, terus gua ngerasa portfolio gua udah lengkap, maksudnya as in kayak, mulut gua udah cukup gitu lah. Gua di Melbourne lumayan banyak sering shooting, sering shooting musik, atau film, macem-macem lah. Cuman, even though kayak gua ngerasa portfolio gua cukup, gua ketika balik di Indo kan gua nggak kena cap-capa nih. Iya, bener. Koneksi-koneksi yang gua udah bangun, yang gua udah kenal, itu semuanya di malware. Dan ketika gua balik, gua nggak punya, istilahnya nggak punya jalur buat langsung mulai kerja gitu loh. Karena di industri kreatif, apalagi terutama di film ya, di film itu penting banget kayak lu punya koneksi. Kalo lu nggak punya koneksi, tapi portfolio lu bagus, terus nggak ada yang ngeliat, cuma gitu. Malah, jadi kayak, I would go as well, saying kayak, malahan koneksi lebih penting dari portfolio. Oh, beneran gitu ya? Tapi itu buat perfilman doang? Apa buat industri kreatif secara? Apa buat perfilman doang? Apa buat perfilman doang, you think? I think kalo di film, it's even more so, ya. Oke, oke. Kayak, I mean, gua nggak ngomong sama sekali kayak portfolio lu nggak penting. Iya, iya, tau, tau, tau. Tapi lu bisa punya portfolio yang bagus banget, tapi kalo lu nggak punya koneksi, cuma gitu. Tapi kalo misalkan lu networking lu kuat banget, lu kenal produser A, produser B, tapi lu portfolio nggak ada, tapi lu punya kenal ini, ya lu mungkin bisa aja dapet kerja. Bigger chances untuk dapet kerja gitu ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Memang mungkin harus dari bawah, karena kan lu portfolio nggak punya. Jadi lu sebagai intern, sebagai asisten, apa-apa pun itu, tapi lu sejujurnya bisa gitu loh kenal. Iya, iya. Bisa masuk gitu loh. Oh lu punya portfolio, nggak kenal siapa-siapa, percuma nggak bisa masuk juga gitu. Ya, iya, iya. Ya, iya, iya, iya. Jadi, iya, 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 iya. Ya, iya, 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 iya. Itu surprising sih buat gua. Soalnya kayak, i've always had this, kayak, you know, had this image where, kayak, coming from a creative background juga kayak, Dude, i need to, kayak, you know, improve my portfolio. Portfolio gua mesti kayak top-notch, bener-bener harus kayak, itu in order for clients to hire me. Gitu kan. Jadi, tapi kayak, it's kinda surprising when you said that, apparently, connection tuh lebih bagus gitu. Iya, 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 sama-sama penting gitu loh. Iya, 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 iya. I get it, iya, iya. Dan, ketika lu punya netbook yang kuat, itu akan jalan lebih memudahkan lu untuk masuk gitu. Jadi itu yang gua rasain ketika gua masuk ke Indo, gua ga bisa di kerjaan, di... Iya, iya, bener-bener. Di filmin, Indo gitu loh. Walaupun akhirnya gua dapet, gua akhirnya intern, sempet di 1A perfilman. Iya. Cuman, tetep aja gitu loh, masih ada struggle-nya. Iya. Dan setelah gua intern, gua kan sempet berhenti dan gua pindah. Sebenernya gua berhenti gara-gara gua mau fokus di Creative Hub. Creative Hub. Nah, itu gua bikin Creative Hub. Tapi kan website-nya harus di design dulu, dibangun dulu. Sementara gua bukan orang yang punya background IT atau design, jadi gua waktu itu hire orang. Dan itu kan takes months prosesnya. Dan sambil gua nunggu, waktu itu gua juga sempet kerja di satu PH. Setelah PH film ini gua pindah ke PH lain, PH lebih ke komersial dia, sama social media gitu, agensi. Sebagai apa? Terus, sebagai videographer. Oh, videographer. Oke, oke. Dan setelah gua ikut shooting, banyak kenal orang, banyak kenal fotografer lain, videographer lain. Terus gua juga notice disana, banyak juga yang ngerasain kesusahan gua gitu istilahnya. Oh. Jadi gua nanya, mereka juga kesulitan kalo lagi ada project, mereka bingung mau ngajak siapa buat shooting. Kayak kadang-kadang juga bingung mau nyari kerjaan dari mana. So, gua disitu sadar kayak, oh iya, ini gak cuman gua doa yang ngerasain dan disana gua makin yakin lagi gua pengen bikin platform itu. Untuk membantu orang yang gak punya koneksi, yang gak punya terlalu banyak pengalaman untuk bisa networking, bisa nyari kerja juga. Jadi, itu sih yang kenapa gua bikin, untuk bikin platform kreatif hub, ya untuk menjawab itu dan karena emang gua ngerasainya sendiri. Jadi emang dari pengalaman lu itu, lu malah lebih menyukur, karena lu lebih yakin gitu kalo kayak, oh iya ini sesuatu, a resource that kayak, apa, industria kreatif kreatif di Indo actually needs gitu kan. Ya, jadi istilahnya kayak ide-ide pertamanya dari pengalaman gua sendiri, cuman setelah gua ketemu orang yang tambah yakin lagi. Ya, kita tambah yakin lagi ketika gua tau, oh iya cuma gua doang. Iya, iya, iya. Oh, wow. Iya sih. Terus jadi, apa namanya, setelah lu ada ide ini, terus kayak, lu udah yakin nih, untuk semua orang yang ingin tahu aja kayak, ya maksudnya ini enggak, ada apa-apa yang berlaku dengan industri kreatif, cuman kayak, 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 how to build up a startup gitu. Kayak, what was the process like sih gitu loh. Just from, you know, from an idea to an actually, you know, standing building sekarang gitu loh. Wah, prosesnya, ya banyak sih, matanginnya itu gua, sebelum, itu ke year, itu ke year. Jadi kayak, gua mulai tuh, was it October? 2019. October 2018. 2018, 2018. Oh, almost two years then. Eh, tapi two years udah jalan ya maksudnya. Dari pertama gua kayak, actually, mulai execute on my idea. Iya, oh, oke, oke. Oke, oke. Dulu baru, cuman dari sejak gua kayak, punya ide, dan oke gua akan, oke gua akan coba jalanin nih. Iya, iya. A year. Dari Oktober 2018 kayaknya, terus, sampe bener-bener operasional, itu took a year. November 2018. 2017. Oke. More than a year, actually. Jadi, on that one year ya, gua bikin bisnis plan, gua bikin financial forecast, gua bikin PT, gua nyari orang, gua hiring, everything. Itu, itu took a year. Wow. Di sana, terus gua matengin, akhirnya, oke, jalan, gua udah dapet timnya, akhirnya yaudah, sampe mulai operasional kantor, sampe sekarang ya, tinggal eksekusi sih. Jadi, ya, lama juga kayak, kayak orang mikir, oh, gua baru 7 bulan ya. Sebenernya enggak sih, udah 2 tahun sebenernya. Oh, iya. Hampir 2 tahun. Iya. Bahwa proses pembangunan perusahaan juga, kan? Terus kayak gimana nih, jadi, how's it been creative hub gitu? Kayak, is it, you know, is it what you expected? Or better? Or maybe, kayak kurang gitu? Dari awal banget sebenernya, gua, gua, jujur gua enggak tahu sih, ekspetasi gua tuh, gua punya ekspetasi tapi berdasarkan apa, gua enggak tahu. Oh. Karena enggak ada, enggak ada pembandingannya gitu loh, kayak. Oh iya, soalnya kan ya, lu baru gitu kan. You're the first in the game, gitu. Iya, konsepnya juga bukan baru di Indonesia. Terus, gua juga bingung bandingannya seperti apa, dan mungkin karena ini juga gua belum punya pengalaman kayak, this is my first startup kan. Iya, iya. Jadi gua belum punya pengalaman bikin company, ya gua mungkin dengan naifnya kayak bikin international podcast yang hobo banget. Dan akhirnya kalo kalo ngeliat itu lagi, sekarang sih itu ridiculous banget. Ya nggak masuk akal. Tapi, i mean, you're here now. Iya, gua ngeliat sekarang gitu, i mean, gue, walaupun enggak sesuai sama ekspetasi awal gua, cuman gua kayak, surprise juga gitu loh, kayak, bisa kalo dipikir-pikir, traction-nya lumayan bagus menurut gua. Bahwa, talent kita sekarang udah ada 2700 yang sign up. Wow. In about 7 months. I think, I think that's a, I think for me itu, in my standards ya udah cukup success. Oh, oke, oke. That's nice. And, sekarang juga bisa collab, collab sama brand-brand besar. I think, I think that's, that's something I'm happy and grateful for. Iya, kayaknya something you should be proud of kan. And, gua sebagai orang luar, to be honest, kayak gua liat. Ya, obviously, I follow you on social media kan. I follow Creative Hub juga. Terus kayak, the moment I realized that, oh shit, creative is actually gonna be huge. Itu when you got Dian Sastro, dude. Kayak, you got Dian Sastro to work, kayak, it's one of your workshops. Itu kayak, it's an achievement of itself ya gak sih? Man, if I think about it, kayak, iya, iya banget, man. Kayak, gua mungkin at that time, gua gak realize kali ya. Kayak, Dian Sastro is right from me. Iya, iya, iya. Aduh. And, that was our, itu, kita launch di, sahabat kita jalan di bulan November. Itu di bulan Desember-nya kita ngadain event pertama, workshop pertama kita. With Dian Sastro, ada Harith Frasio, ada Ryan Ogilvy, sama Gunal Dauntoro. Itu, that's our first, very first event. Jadi kayak, mungkin gua itu at that time kayak, terlalu musingin. Aduh, gila nih event pertama, mungkin gua nervous segala macem. Jadi kayak, gua gak sadar gitu loh. Kayak, you actually have big artists. You know, collab sama big artists right in front of you gitu ya. I didn't realize how special it was, I guess. Iya, iya. But it was, it was huge sih. Gua tuh liat itu kayak, damn, dude. Yeah, he's made it. Other than that kayak, we have pretty, pretty talented and amazing mentors juga. Yeah, yeah, i know, i know. Dari beberapa industri juga. Hmm, okay, okay. Yeah, that's nice sih. Kayak, bisa, I guess in a way you're changing the creative industry in Indo gitu. Ya gak sih? Soalnya ya. Ya. That's what I'm looking for, ya. Ya, soalnya kayak, ya, I don't know about you. Soalnya kayak, let's jump into the idea of creative industry in Indo ya. Kayak, waktu gua pertama kali decide untuk ngambil, you know, creative, a creative major gitu. Gua juga mikir kayak, kalo gua kerja di Indo, I don't know why, it's already in my mind. Cuman kayak gua udah mikir tuh kayak, Indo is not a good place to, apa sih? For a creative career path gitu. Gak tau itu kayak, selama ini emang always in my mind, gak tau ini cuma gua doang, atau buat lu juga. Cuman kayak, gak tau ya, creative industry di Indo tuh emang dari dulu menurut gua lacking. Dari dulu. Nah. Menurut lu deh sekarang, do you think that's true? Or do you think kayak emang lagi slowly evolving gitu kayak, gimana sih? Apakah lebih, emang lebih bagus sekarang? Lagi, maksudnya, or worse gitu, lagi dying, lagi striving? What do you think the creative industry di Indo? We're definitely going into a better direction gitu loh. I think dari segi industri kreatif, it's very promising, to be honest. Kayak, makin banyak minatnya, and makin tahun ke tahun, ya makin banyak people masuk ke industri kreatif. Jadi kalo lu mungkin dulu kayak, aku mau karir sebagai fotografer. Iya makanya kayak. Terus lu mau jadi filmmaker. Nah iya makanya bener. Jared kan maksud gua kan? Tapi sekarang kalo dipikir-pikir, makin banyak tuh kuliah film, kayak, and makin banyak juga orang yang interested buat kuliah film gitu. And I think, to be honest, gini deh. Kita bandingin aja deh sama Australia sama di Indonesia. Iya. Kalo, kalo for me ya, I think, apalagi di industri, ini ngomongin industri perfilman, lebih gede opportunity-nya lu kerja di Indo daripada di Australia. Kalo di Australia, itu kita ngomongin jumlah produksi film layar lebar per tahun. Oke. Di Australia, itu about 30 to 50 per tahun, rata-rata. Oke. Di Indonesia, itu 150 kalo ga salah. So it's like 5 kali lipat dari di Australia. Hmm. Which is berarti, Produksinya lebih banyak, and budgetnya juga lebih banyak gitu loh. Oh. Karena makin banyak production, kan. Jadi, maksudnya perputaran uangnya lebih banyak. Iya, iya, iya. And dipikir-pikir, Indonesia ada 250 juta penduduk. Australia ada 20 juta kalo ga salah. Oh. Kalo salah 20 juta. Oke. Jadi, secara market pun, untuk perfilman, ya jauh lebih besar di Indonesia. Secara statistik, lebih banyak di Indo. Iya, jauh lebih banyak nonton gitu. Iya, iya. Jadi, sementara di Australia, itu kuliah film udah dimana-mana. Udah banyak, dan industri-nya udah lebih lama, udah lebih lama berkembang. Jadi, SDM-nya, orang-orangnya yang kerja di Indonesia perfilman, itu udah pada educated, udah pada experience, udah pada kompeten. Iya, iya, iya. Sementara, SDM-nya masih kurang, knowledge-nya masih kurang. Masih sedikit yang bener-bener skilled and kompeten gitu. Sementara, marketnya lebih besar. Jadi, ya kalo dibandingin, sampingnya sama Australia, jauh lebih promising di Indo. Kalau, as a new filmmaker gitu. Tapi ini kita ngomong, tapi ini kan kita ngomong film layar lebar. Ini, are we still talking about local ya? maksudnya, local products gitu ya? Maksudnya kayak, film-nya yang nggak kayak, maksudnya, we're not talking about international film kan. Soalnya, ya itu statistics, from statistics, obviously, Indo kelihatannya lebih bright in terms of, kayak, that area kan. tapi, yang kebanyakan yang orang lihat tuh kayak, apa sih? Ehh, ya patokannya Hollywood lah kayaknya ya, kalo film layar lebar ya. Kayak, kok film Indo nggak pernah masuk gitu? Sedangkan, I'm pretty sure ada ya, berapa udah masuk ya kan. Gitu loh. I think itu patokan, maksudnya kayak, patokan Indo dimana kayak, hmm, kayaknya Indomunya kurang bagus deh gitu kan. Maksudnya, sometimes you produce a lot of things, cuman doesn't mean, they're of quality. Mungkin masuk orang kayak gitu. do you think otherwise? But I think, don't you think, kayak sekarang makin bagus? Yeah, honestly, iya sih. Gue, maksudnya, I know it's going in a better direction, like you said. Soalnya, one of the, specifically, film layar lebar, yang menurut gue, one of the biggest breakthrough, tuh contohnya, menurut gue, itu kayak, lu tuh film The Raid kan? I think it reached Hollywood at one point, gitu loh. That's when kayak, people think, okay, Indonesia kayak, it's a, you know, they're improving, they're, they're starting to get in the game, gitu kan. Termasuk juga sekarang, actor-actor kan, you got, you know like, Jota Slim, terus kayak, you got, Iko Wais gitu, both are from The Raid, cuman kayak, they're actually playing international movies now. Yeah, I know it's going in a better direction sih. Tapi, maybe some people still think, it's not a good career path, di Indo, ya gak? Ya, pasti lah, itu kayak, culture lah ya? I think, di mana-mana sih, I mean, kayak, I think it's not just in Indo, maybe more so in Indo. But, I think, kalau orang masuk ke industri kreatif, kayak, kayak gak ada, kayak gak ada orang yang ngomong kayak, lu mau kaya, ya udah lu jadi filmmaker atau lu gitu. Iya, that's what I'm talking about gitu kan. Karena, iya, iya, iya. I get it, i get it. Kalau, if you, if you can be good at what you do, like, ya, of course kayak, I mean, this applies to, to all, industri. Iya, iya. Lu, lu, asal lu jago, lu mau jadi asitek, mau jadi dokter, mau, mau jadi, apapun itu, ya, kalau lu berada, lu bisa sukses. lu mau berada ya, lu mau jadi, di karir apapun lu, lu mau jadi dokter, yang orang, ya mungkin orang mikir, kalau, kalau lu banyak duit, jadi dokter aja. Tapi kalau, kalau lu suka, jadi dokter, gak pinter ya. Iya, 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 iya. I get what you mean. Aduh, make sense, make sense. I live by that, you guys. Iya ya Terus kayak Oke, in terms of orang-orang nih Mau dive into the creative industry Atau mungkin ada orang yang kayak Thinking about You know, whether I should Apa sih You know, study Something creative Atau kayak take a creative degree What other The, I guess Gimana ya What are the tips Yang lu bisa kasih For people to survive In the creative industry Tadi kan lu udah bilang Connection Connection is a good thing Portfolio, portfolio is a good thing Any other tips Yang kayak menurut lu It'll help you survive The creative industry Networking aja sih Networking I think Ya itu udah Paling utama lah Apalagi di Indonesia Ya, I mean Bener-bener Every People you meet Kayak Kenalan Nge-ngobrol Kayak You never know Kayak One day lu Bakal perlu dia gitu loh Atau lu mungkin nanti Bakal dikontak sama mereka Buat Kasih kejadian You never know Kayak 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 Gue Oke Gue Gue sempet Pas SMA itu I don't know If you know Kimo Istanbul Which is a Film director One of the Mold Brothers Itu gue kenal Dari SMA Gue sempet kenalan Oh damn Gitu SMA Dan You know Kalau lu tau Film-film dia tuh Salah itu headshot Terus yang terakhir Baru keluar itu Ratu Ilung Hitam Itu filmnya dia Oke Kemarin gue sempet Contact dia lagi Dan kita bikin webinar Itu Ya karena At SMA itu Gue pernah sempet Ketemu dia Dan gue kenalan Gitu loh You never know Kayak Tiba-tiba Lu Butuh dia Gitu loh Waktu lu ketemu dia itu Waktu kenalan sama dia Itu dia udah Dia udah jadi filmmaker Atau belum He was already Pretty big Oh really Tapi gue gak Gue gak kenal Gue Gue gak familiar Sama karya-karya dia Terus Ya udah gue kenalan Hai Gue dateng kantor Dia kayak Halo Ya gitu Ya gitu Ya gitu Ya Ya oke Oke Gue udah Pretty big Lumayan Kalau lu tau Itu dia Pas gue kenalan dia tuh Dia udah Produce Film namanya Rumah Darah Namanya The Killers Kalau salah Itu Itu dua Udah Released So Ya Dia sudah Pretty big Tapi At that time Gue gak kenal Gue kenalan Kayak Oh nih Famous director Gue kenalan sama dia Gue gak Gitu Gue kenalan aja And Dia just Happens To be pretty big And Ya And then kayak 5-6 Years later Dia masih inget gue Dan akhirnya Kayak Itu jadi Kompanya And And Kompanya Very important Then Jadi Kompanya Jadi Itulah Yang Kalau misalkan Temen-temen Yang Yang mau Mulai di Industri kreatif And Ini juga Penting Selain Upworking Kayak Portfolio Itu Kalau misalkan You work as a freelancer Jangan 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 terlalu Egonya Dituruhin Maksudnya Kayak Lu Kalau baru mulai Lu Dapet job apapun Lu terimailah Dulu Project lu Jadi Jangan Jangan Bawa L Ya Jangan Iya Loh Loh Gereza Gereza Iya Istilahnya Lu Siapa Lu Baru Mulai Portfolio Lu Dikit Tapi Lu Udah Nolak Keterjaan Gara-gara Cuma Gara-gara Lu Dibayar Dikit Jadi Jadi Ketika Lu Ngerjain Project Lu Kan Of course Lu Gereza Gereza Portfolio Makin Banyak Dan Lu Akhirnya Jadi Kenal Kliennya Atau Ketika Dia Puasa Masih Terjalu Dia Rekomen Ke Temen Terus Temen Terlalu 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 Berguna Banget Di Kekal Lu Akhirnya Gara-gara Ada Dia Koneksi Lu Jadi Banyak Jadi Kalo Ada Oportunity Gue Ambil Aja Especially If You Starting Big Or Small Just Take It So I Guess One Of The Another Aspect Is Experience In order To One Tip To Survive Basically Industry Apapun I Guess Experience Is Big Thing Lu Bisa Kerja Lu Bisa Test The Waters Lu Ngenasain Gimana Industrinya Nanti Nanti Waktu Lu Udah Sok Enough Knowledge A lot Of Experience Baru Lu Mungkin Naikin Ego Lu Dikit Oke Lu Like This Job Lu Like This Job Baru Baru Boleh Gitu Ya Kan Ya Intinya Begitu Sih Maksudnya And I Think Another Good Way Kalau Misalkan Di Misalkan Let's Say Just Film Again Jadi Intern Gitu Jadi Intern Is Also Good Way To Start Your Career Yeah Just Go Up To A Producer Or Production House Just Email E-mail 100 Producers E-mail 100 Production House Kayak Hey I like Your Work Gue Suka Masih Hasi Tarya Lu Gue Mau Bantuin Lu Di Set Gue Jadi Intern Aja Dia Lu Gak Usah Bayar Gua Asal Gua Bantuin Lu Gitu Gua Bisa Ini Ini Itu Kan You Giving Up Value Buat Mereka Jadi You Giving Them Value Buat Mereka Notice Lu Dan Mau Hire Lu Siapa Gitu Lu Lu Mau Get Into The Game Dan Salah Satunya Adalah Caranya Untuk Kenalan Sama These Big Producers You Have To Provide Value Value Lu Apa Lu Mau Bantu Dia Yaudah Which Is You Nobody Berarti Lu Harus Be Willing To Work For For Free Provide Value So That That Was A Good Way Kemarin Gue Sempet Ngobrol Sama Mas Edy Muhammad Zahidi Dia CEO Pah Lari Films PH Film Dan Dia Juga Ngomong Intern Is A Good Way Buat Koneksi Dan Mulai Karir Lu Di Industri Ke Filman Karena Dia Pun Dia Bilang Dia Juga On Lookout For Intern Gitu So Dia Ngerima Intern Juga Kalau Ada Misalkan Orang Yang Nawarin Intern Dan Bantuin Di Set Film Dia Dia Mau -Mau Menurut Banyak Ketika Emang Lu Apakah Produser Atau Seseorang Untuk Intern Mereka Terima Mereka 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 Mungkin kalau ada kesempatannya, saya pikir, lu tidak dibayar, tapi lu mau bantuin. Tapi ya, itu kesempatan lebih baik dari lu minta kerjaan, gitu kan. Iya, daripada lu minta, eh, lu mau nolong diset, gua diminta dibayar sendiri. Ya, itu siapa lu. Kalau kamu memberi servisnya untuk gratis, ya. Orang-orang lebih kemungkinan untuk menerima lu. Siapa yang gak mau? Pasti lu bakal di-accept. Ya, benar-benar. Itu bergantung untuk lu di-accept. Kalau ada kesempatan. Oke, oke. So, ya, so, we also talked about, ya, how portfolio is a good thing. I was like, ya, it's a very important thing, kan. Very important aspect to creatives out there. Karena ya, through portfolio, clients can see your work, and whether or not it suits, apa, what they want. Nah, gimana caranya mencari klien pertama, kalau misalnya ada seorang belum ada portfolio nih. Kayak misalnya dia fresh graduate. All, kayak, their, apa namanya, their, gimana sih, all their experience baru di dalam, itu, apa namanya, itu uni atau itu college, gitu kan. Soalnya, misalnya kayak lu. Lu dulu, lu dulu, one of the, ya, one of the, apa, orangnya rajin, gitu kan. Jadi kayak kalau sekolah, lu juga ada side jobs, gitu kan. Lu side jobs, lu go, 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 go rekam music video, lu rekam apa, ya, gua tau lah, ya kan. Tapi ya, I know some people, yang kayak, you know, in uni, they do the course, they graduate, terus kayak waktu graduate itu bener-bener kayak kelepas, gitu kan. Portfolio belum bagus, Portfolio bisa pake-pakenya tuh yang kayak, what they did in uni, gitu misalnya. Nah, itu kan, obviously, karena nggak cukup kan. Jadi lu tuh gimana tuh kalau orang belum ada Portfolio, misalnya? Ya, kita asum mereka belum ada connection juga, gitu loh. Gimana tuh? Gua kayaknya Portfolio pun nggak ada tuh. Kayaknya yang pake hasil tugas kuliah. Kayaknya all my Portfolio itu dari proyek-proyek kerjaan sendiri semua. Karena, ya itu. Maksudnya, gua kemarin pas kuliah kan, ya kayak lu bilang, gua sambil cari-cari project di luar. Iya. Bikin musik video, bikin apa. And itu yang harus gua lakukan. Dandan gua itu gua lakuin, ya gua nawarin diri aja kayak, eh ada nggak, gua bisa syuting video nih, gua butuh penyanyi yang punya musik, dan pengen dibikinin musik video, nih gua bikinin, gratis kita collect yuk. Gitu. Dan that's what I did. Gitu. And akhirnya, dari situ gua akhirnya bisa bikinin musik video, bisa berkarya, dan ujungnya gua punya Portfolio. Gitu. So, if you don't have a Portfolio, coba aja. Start making one. Ya, start, start. Do and make your Portfolio gitu. Jangan nunggu kerjaan, karena kalo lu nggak punya Portfolio, kerjaan nggak akan datang. Gitu. Jadi, misalkan nih, lu sebagai Portfolio. Gitu. Fotografer, ya udah. Lu ambil kamera, lu shoot keluar. Atau misalkan, lu mau sebagai Portfolio, temen-temen lu nih. Itu yang lagi nge-booming sekarang, Portfolio. Karena tiba-tiba, tiba-tiba semua jadi bisa masak. Tiba-tiba semua bisa masak, tiba-tiba semua bisa foto. Iya kan. Ya itu. Kalo lu mau jadi fotografer, tuh temen-temen lu, banyak kan yang buka bisnis makanan, fotoin aja gratis gitu. Jadi, that's what you can do gitu loh. Ya yang tadi, lu butuh pengalaman, dan, go out there, and do stuff for free. gitu. That's what you can do, and, and, itu yang gue, kenapa gue bikin creative hub adalah, untuk sarana buat itu juga. Kalo buat temen-temen, pengen bikin Portfolio, dan mereka, mereka pengen bikin Portfolio, dan, dan butuh tim. Karena kan lu mungkin butuh kolaborasi. Iya. Iya. Bisa posting project, lu bisa nyari talent lain yang belum mau ajak kolaborasi, itu bisa. Kayak, let's say, let's say, misalkan, misalkan, misalkan lu, lu videographer, lu mau bikin, film pendek, misalkan, yaudah. Karena, misalkan lu gak pernah bikin film pendek sebelumnya, lu pengen punya Portfolio film pendek. Yaudah. Jadi, what you can do is, go on to creative hub, bikin profile, terus lu posting project, oke, gue butuh aktor yang mau kerjasama sama gue, buat sama-sama bikin Portfolio. kalau ada yang tertarik, let me know. Oke, oke. Ya, mungkin di luar sana juga ada yang mau terjun ke dunia acting, tapi mereka belum punya Portfolio acting, mereka belum pernah acting sebelumnya. Iya, iya. Kan banyak, sebenarnya banyak yang kayak gitu. Mereka, mereka pengen mulai sesuatu, misalkan mulai acting, mulai bikin film, tapi mereka gak punya, gak punya koneksi, buat diajak kerjasama, mereka bisa menggunakan creative hub, gitu. So, itu, itu yang, what you can do, gitu loh, buat, untuk menambahkan Portfolio kalian. Just do, do stuff for free. Oke, oke. Baru nanti ketika kamu punya Portfolio udah bagus, baru lu bisa naruh harga, gitu. Oke, oke, oke. Soalnya ya, gue, maksudnya, gue coming from a, creative background kan, gue animation kan. Gue animation juga dulu, kayak, saya masih maju, created by animation kan harus inverted ke. Apalagi, kalau 3D, gua kan, spesialis yang 3D. Lu perlu, harus. perlu modeling, perlu rigging, texturing, bagaimana gitu kan. Dan, らい influencer 150 kg, kaya fing ngap atas어요, erang bakal potongnya gitu, seperti, di industri aja tuh pasti ada orang yang spesialis di rigging. Pasti. Ada yang spesialis di texturing, ada yang spesialis di animating juga gitu kan. Jadi kayak at one point, gue consider kan, oh, gue improve my portfolio, ah animation, gue, maksudnya, laku-lakuin ah di rumah saya, ya random, maksudnya outside of uni, why don't I do it, gitu. Tapi ya, shit, gue gak bagus texturing, gimana nih, gitu kan. Terus kayak, aduh, gue gak bisa nih animating gini. Jadi kayak lama-lama kayak, ah yaudahlah, gue gak bisa bikin tim. Makanya sekarang, gue, apa, malah pindah ke graphic design. Something that I can do by myself, gitu. Ya, if I knew creative hub back then, maybe, gue bisa, you know. Ya, paham sih, kalau animasi emang pas ada spesialisasinya. Ya, lu kalau digging ya, kalau gak ada modelnya, apa yang sendiri kan, maksudnya gitu kan. Iya, makanya bener kan. Kalau di Indonesia ya, mungkin kalau di luar negeri, kemarin kan gue juga sempat ngobrol sama Andrei Surya, sama Rony Ghani, ada animator, udah saya ngobrol di Indonesia. Kalau di sini, tuh kebanyakan mereka multitasking, gitu loh. Jadi, mereka gak, di sini tuh harus bisa semuanya, kind of bisa semuanya. Mungkin modeling sama texturing digabung, mereka harus bisa dua-duanya. Mungkin di luar negeri, yang udah studio lebih besar, ya modeling, ya ada timnya sendiri. Satu-satu, gitu ya. Jadi, kalau di sini, harus lebih kayak, ya ada beberapa yang dicampur, gitu loh. Ya, lebih, kayak, lu minimal boleh, mesti bisa dua, gitu ya. Ya, gitu, maksudnya yang modeling sama texturing mungkin, ya masih nyambung, ya. Iya, iya. Iya, iya. By the way, ini, Bawangdua nanya, mana yang lebih appreciated atau penting di kreatif industry? Your individual taste, atau the ability to keep up with current trends? Mana yang lebih penting di industri kreatif? Your individual taste? Well, to be honest, kalau, gini, kalau lu mau, if you're just keeping up with the trend, tapi, for the sake of, apa, to get to be viral, atau, Mungkin kayak, hmm, for, Kayak, percuma sih, maksudnya, kayak, if you're trying to build up a portfolio, ya, just do what you're good at, gitu loh. Kalau lu, misalkan, oke, ini misalkan ngomongin, fotografi, atau misalkan musik deh, Oke, ngomongin musik, misalkan yang lain-lain, kan musik genre ini, tapi kalau lu gak suka, dan lu ngeragu rerit, kayak, Mendingan lu tinggal. Hasil lu gak, iya, hasil lu kan gak akan bagus, jadi kalau lu punya taste, dan punya skill, yang udah lu suka, dan lu tahu, you're good at it, Yaudah, lu fokus di situ aja, karena pasti, if you're good at it, karena kalau lu ngikutin trend, gitu loh, Ya, pasti kan, ngikutin trend, banyak orang yang ngikutin trend itu juga, gitu, so, lu ngikutin orang lain, istilahnya, You're not gonna be different, karena lu ngikutin trend, misalnya, lagi nge-trendnya lagu yang suaranya, yang lagu yang style-nya kayak gitu, dan lu ikutin, udah, you're gonna be sama kayak orang lain, loh. Kan, what you wanna do is, you wanna be different, gitu loh, so, kayak, orang liat portfolio lu, ya, oh, lu beda dari yang lain, gitu loh. So, jangan, jangan ikutin trend, sih. Apalagi itu, mungkin lu belum suka, atau lu, you don't know if you're good at it, atau enggak, gitu loh. Soalnya, I guess, people kayak, kalau ikutin trend itu, lebih gampang ke-discover, gitu, kan, lebih, apa sih, lebih banyak exposure, ya gak sih? Iya, tapi kalau lu sama-sama 100 orang lain, kayak, What are you gonna make, apa-apa yang bikin lu stand out, kalau lu cuma ikutin trend, gak sama-sama 100 orang lain, gitu. Tapi kalau misalnya lu bisa bikin trend, lu ikutin trend nih, tapi kayak you put your twist, itu lebih bagus lagi, ya gak sih? Iya, ya, if you can do that, ya. Kalau lu mau ikutin trend, ya, jangan ikutin trend 100% plot, gitu loh. Iya, ya, put your own personality. Terus, gue ini personally mau nanya nih, kayak, Masa lanjut dari question-nya si Bawang ini tadi, Jadi kayak, one of the dilemmas that kayak, you know, creatives, I guess, face, itu tuh kayak, Misalnya, lu ketemu klien nih, ketemu klien. Nah, kayak, basically what I'm asking is kayak, Lebih penting individual taste lu, atau, ngikutin klien, gitu loh. Jadi kan kadang kan kayak klien mau A, tapi, lu sendiri mikirin bagus atau B, gitu loh. Jadi itu kadang kayak, clash. Tapi I know lah, obviously client is number one. Tapi, kadang, gimana ya, lu pasti gak enak. Gimana sih, what do you feel gitu? Lu kesel juga pasti kayak, kayak, Menurut gue, I'm the expert here. Lebih bagus A, gitu kan. Itu, how do you deal with that? Pernah gak lu kayak gitu? Ada personal experience, maybe? Pernah lah. Jadi gimana? How did you face it? Ya, tapi lu bener juga gitu ya, at the end of the day, klien yang ngebayar lu, ya. Iya, bener. Ya, ngikutin apa yang klien mau. Cuman, kalau misalkan, ya kan lu, lu di sini, lu di hire, karena mereka percaya lu bisa bikin hasil karya yang bagus kan buat mereka. Jadi, di situ, mungkin kalau misalkan gak setuju sama apa yang klien mau, ya lu bisa ngomongin baik-baik aja. Kayak, lu jelasin, kan di sini lu yang eksekutornya gitu loh. Lu yang ngerti, lu yang paham di bidang lu. Jadi, lu ngomong gitu ke klien, dan lu kasih opinion lu, ya baik-baik, kayak, ini loh, kalau menurut gua pandangan, ya lu kasih reason lu lah. Kayak, kenapa menurut lu, mungkin ide kliennya kurang bagus, dan kenapa mungkin ide lu bakal lebih work, lebih make sense, ya lu jelasin gitu. Tapi kalau emang klien tetep kekeh, yaudah. Ya mau gimana lagi ya? They're paying you to do so far. Jadi, ya lu yang di hire untuk melakukan apa yang klien mau, gitu ya. Ya, kalau mereka mungkin masih gak mau, coba di tengah-tengah, gitu. Ya, biasanya sih, kalau lu ngomongnya baik-baik, kayak, dan lu bisa ngasih reason yang bagus, ya usually ya klien mau sih. Jarang maksudnya yang klien kayak bener-bener kamu apa-apa, gitu. Ini kan seharusnya klien ngerti gitu loh, mereka hire lu lu, karena mereka percaya lu akan bisa ngasih hal-hal yang bagus. Iya, tapi ada juga sih klien yang kayak, tahu sih, they don't know what, ada yang they don't know what they want. Gue pernah kayak, especially with graphic design gitu ya, misalnya minta bikin logo gitu kan. Banyak tuh yang kayak, eh, gue minta logo dong buat company gue ini, misalnya. Ya, karena company gue, misalnya, bikin HP gitu. Bikin HP, handphone gitu kan. Kayak, ya make me a logo, you know, about handphones, namanya ini, gitu kan. Kayak, gue udah bikin nih, misalnya draft. Gue udah bikin nih, A gitu kan. Eh, gak, gak, gak. Sebelum itu gue nanya, kayak pasti kan kayak, eh, what's your concept? Kayak, what do you want it to be? Kayak, apa, what colors? Ada warna yang lu mau gak? Atau kayak, vibe-nya lu mau vibe apa? Kayak, mau ngejreng, mau calm, professional, minimalist, whatever gitu kan. Biasa orang kayak, gue pernah ketemu orang yang kayak, ya terserah lu, apa aja, kreatif-kreatifnya lu aja gitu kan. Gue bikin draft-nya deh. Gue bikin draft, gue udah kasih. Ah, gue gak suka, gitu kan. Gue gak suka. Kayaknya lebih bagus begini deh. Kayaknya lebih bagus minimalis deh gitu. Terus kayak, kenapa lu gak belajar dari awal, man? Ngerti gak sih? Banyak sih. Iya, banyak banget, kayak gitu. Makanya kalau, misalkan, emang lu ketemu kliennya, emang, they have no idea, mereka mau kemana. Sebenernya, bukannya mereka ngerti, mereka gak tau. Mereka tau, cuman mereka mungkin belum sadar gitu loh. Iya, kok kayaknya. Mereka sebenernya tau. Mereka tau. Jadi, kita sebagai, kita sebagai orang di hire, itu kita di awal harus bantu mereka untuk tahu dulu gitu. Jadi, kalau mereka sebenernya yang sama-sama gak tau, what you can do is, kayak, lu bikin mood board, atau kayak reference board, kayak, lu kasih sampel-sampel kira-kira yang lu, oh, gue bikinnya gimana nih, kalau kayak gini. Kan pasti dia akan feedback, oh, gak suka nih, mungkin warnanya pakai yang lebih berat aja deh. Kan lu, kan mulai tau gitu loh. Sebenernya, mereka tau. Mereka tau apa yang mereka mau. Cuman lu mesti gali, ya. Lu mesti. Iya, lu mesti gali. Kalau, kalau langsung nanya, gimana ya, mungkin mereka gak tau. Lu yang mesti, lu yang mesti make them realize gitu loh. Lu, lu bikin reference board dulu, kayak misalkan, ya, kayak kira-kira lu mau bikinnya seperti apa, misalkan logo, ya, kira-kira lu reference logo itu, yang warnanya mirip-mirip apa yang lu bahkan buat, lu coba pakai, lu kasih ketunjuk mereka, mereka suka apa enggak. Oke, 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 i see, i see, i see, next case, coba kita jump into freelancing nih, oke gitu ya, soalnya kayak, sometimes ya, there's two worlds in the creative industry, satu dimana lu emang kerja sama orang, company, as a position gitu kan, ada satu lagi, orang freelance biasa kan, kalau misalnya gak dapet kerja gitu loh. Nah, ini, in my opinion, gue juga selalu had this stereotype where freelancers tuh kadang tuh, di Indo ya, di Indo, most of the time di Indo tuh mereka kayak, misalnya, misalnya orang nanya lu, eh lu kerja apa gitu kan, ya, gue freelancing, gue freelance graphic design gitu, gak tau ya, stereotype-nya tuh orang biasa langsung mikir kayak, oh oke, lu unemployed gitu, kayak lu jobless, ya gak sih? Sure, sure, you might do graphic design on the side, tapi kayak, ultimately, you're jobless gitu, ya gak sih? Kalau freelance gitu, di Indo ya? Menurut lu sama gak kayak gitu, ya gak? Atau enggak? Parents, I don't know. Parents, boomers. I think for boomers. Yeah, okay. Yeah, maybe, for people at the age of, like, our parents, maybe. Iya, iya. Cuman kayaknya kalau, kalau semua naki-maki kan. Millennials gitu udah enggak ya? It's pretty common. I think it's a pretty common thing gitu, freelance. Kayak banyak kan temen-temen gue juga, yang kerja di industri kreatif sih, freelance. Karena ya, I mean, kalau, kalau, kalau lu udah punya value yang bagus, dan lu udah punya portfolio yang lengkap gitu, I think freelance, ya freelance aja. Dan lu, lu punya networking yang kuat, bisa dapetin project yang banyak, ya sebenernya, lu sebagai freelance akan lebih, bisa menghasilkan banyak, lebih banyak gitu. Daripada lu, lu punya kantoran, lu digaji, ya sebenernya, freelance bisa lebih value lu, bisa, 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 nantuin sendiri, Kak. Iya, iya, iya. Terus, kayak, kalau menurut lu, personally, ada gak sih, kayak, ya what are the pros and cons of, apa namanya, apa, freelance, and working with company gitu, ada gak, maksudnya, ada yang lebih, ada, is there one that's better than the other, menurut lu? Hmm, oh, it depends on your situation, kayak, industri lu apa, terus pengalaman lu seperti apa, I think kalau, sebenernya, kalau dibandingin head to head, ya, pasti lu akan bisa make more money as a freelance, cuman kan kalau freelance, lu gak tau, bisa aja, project lu kosong, bulan ini, gak dapat apa-apa. Lu mesti cari klien sendiri, gitu ya, connection cari sendiri, gitu ya, 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 ya. Ya, 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 enaknya kalau lu kerja in-house, of course, lu ada stability-nya, lu tiap bulan digaji, lu, misalnya, kerjaan gak ada atau kerjaan lagi numpuk ya, tetep aja lu, lu digaji gitu loh, ada dapet duit setiap, gitu. Lu gak usah pusing dari, ya cuman kalo lu freelance dan ya lu udah punya banyak koneksi, lu udah dapet klien yang reguler gitu, enakan, enakan freelance sih, ya lu gak punya boss, lu bisa ngatur-ngatur sendiri lu mau kayak gimana, lu bisa ngasihkan pagi sendiri, ya cuman ya downside-nya ya lu pusing aja kalo misalkan lagi gak ada kerjaan, ya lu gak makan deh. Ya masing-masing ada plus minusnya lah ya, jadi gak bisa kayak bandingin head-to-head juga. Ya pasti, and it depends on lu prefer yang seperti apa, lu lebih suka kerja sama orang dan lu punya stable income, atau lu mungkin income-nya gak less stable, tapi ya lu harus pikirin duitnya dari mana, lu harus start klien. Iya, iya bener-bener. Jadi kalo misalnya, kalo ada seseorang yang decide untuk jadi freelance gitu misalnya, Ya, kayak kayak people kinda constantly, kayak as freelancers kan, people constantly try to find jobs, try to find clients gitu kan. What are some advices kayak you think that people can use to get more jobs, or get more notice lah, more noticeable by talent seekers gitu. Cara, how do you get your personal brand out there? Lu ada, you know, ada advice or tips gitu. Most definitely, lu harus punya portfolio yang bagus kalo, yang kayak tadi, we've discussed before, ya kalo lu misalnya portfolio yang masih dikit, ya jangan songong-song banget. Iya, iya, iya. Lu apa aja ya, lu akhir lah, tidak ada portfolio yang mungkin nilai yang gak terlalu besar, ya lu kerjain aja, tapi paling kurang kan portfolio lu bagus gitu loh. Iya, iya. Jadi, even though lu didapet kerjaan yang kecil, ya just do your best, karena itu akan menjadi portfolio lu juga gitu loh. Jadi, dan ini another tips yang mungkin orang mikir kayak, gini, lu dapet klien, lu jangan mikir klien itu cuma selesai project itu udah kelar. Karena lu pengennya klien itu kerja sama lu lagi dong, hire lu lagi dong. Iya, iya. Jadi, yang orang mikir itu, ya service gitu loh. Service lu jangan, lu harus give the best service to your client. Jangan lu selesai kerjaan, lu misalkan udah selesai desain logo, nih invoice, bayar ya. Yang gak gitu, lu harus, lu harus. Build a relationship lah ya. Iya, build a relationship with your client, itu penting. Iya, iya. If you have a good relationship with your client, dan klien puas sama hasil lu, lu akan. It's like you get hired lagi. And on top of that, even better, lu akan direkomend ke temen-temen mereka. Oh, iya. Konexion. Ketika temen-temen butuh apa, tersendiriannya mereka, lu mungkin bisa direkomend. Iya, iya. Jadi, yang most people often forget, ketika mereka kayak freelance, they don't, they don't give that extra service gitu. Lu harus mikirin klien itu mau apa sih, terus objektif dia ngapain, terus gimana cara buat kliennya happy, dan satisfied sama hasil kerja lu. Ya itu yang lu, misalkan kalau udah kerjaan selesai, make sure kalian juga jalanin hubungan, bina hubungan. Iya, iya. Terima kasih ya, udah hire gua, terus kalau kamu perlukan apa-apa, misalkan perlu bantuan apalagi, aku available, aku ready to help. Terus misalkan kalau udah selesai, nggak langsung bulan-bulan, lu follow up mereka lagi, kayak, just say hi, bina hubungan aja. Jadi, itu juga penting gitu. Sebenarnya hubungan lu sama klien kan nggak berhenti setelah investasi lu dibayar. Iya, iya, bener-bener. It keeps going. Malah just true, it's a window for you, you know, to get more jobs, kan. Iya, it keeps going. Jadi kayak, kadang-kadang klien lupa, gitu loh. Dia lupa sama lu, terus karena lu chat mereka kayak, hey, how are you, terus lu bilang hubungan, mungkin dia, oh iya, ada lelur. Terus nanti ketika ada project, mungkin diri lu, gitu. Mungkin orang lupa. Ketika dia dalam pekerjaan, ya, make sure you give your best service, and supaya make sure klien happy. Oke. So, we got a question here from Kakak Enrika. From your experience, what are the best resources or platforms to find freelance clients? Freelance clients? Iya, jadi kayak misalnya as a talent gitu kan. Freelance talent atau klien? As a talent, as a talent, as a talent, lu cari klien kali. Oh, jadi as a freelancer, lu cari kliennya gimana? Iya, both kayak, maksudnya, both lu cari klien gimana, sama, at the same time tuh, how, kayak platform where you can, you know, market yourself, kali ya. Kayak, your personal brand. Ya, maksudnya, contoh Instagram gitu, maybe. Gitu loh maksudnya. Gimana? Sure, oke. Oke, ngomongin soal platform dulu. Misalkan buat show off your portfolio. If you're an illustrator, Behance. If you're a photographer, mungkin Flickr. Masih pernah pake ga ya? Flickr. Flickr, oh. Flickr, maybe. And Creative Hub juga bisa, kalo kalian mau pake Creative Hub. Buat show off your portfolio tuh bisa. Dan nyari klien, nyari talent, itu bisa di Creative Hub semua. And it's all for free. If you wanna use it for free, itu bisa. It's www.creativehub.com. Terus, ya tergantung industri kalian sih. Musik, SoundCloud, videografi, Vimeo, Youtube. Itu buat portfolio. Kalo buat nyari klien, ya kembali itu networking. Networking, oke, oke. Networking sih. So, ga ada spesifik platform dimana kayak. Ya. If you already put your portfolio out there. Di satu platform. And also make a website. Website itu punya website sendiri itu juga. It's a good. Kalo lu punya website sendiri, daripada lu cuma tau di Instagram doang. Itu akan, pertama, akan jauh lebih kredibel. Orang liat, oh lu punya website sendiri ya, otomatis. Ya lebih kredibel. But if you already put your portfolio out there. Ntar orang harus ngeliat dong. Ya, ya, ya. Ya kayaknya tadi. Kalo lu ga punya network, ga ada yang ngeliat portfolio lu ya percuma. Portfolio sebagus apa, percuma. Jadi, maybe to even market it more, you can use Instagram ads, Google ads. You can try that. Kalo engga ya, tadi kalo mendapetin klien, networking aja sih. Lu kenal siapa. Penting banget gitu loh kayak. Lu bisa dapet kerjaan dari temen lu. Kayak misalkan, misalkan dari lu Nick. Misalkan temen gua yang nanya, eh gua nyari graphic designer dong. Terus gua kepikiran lu. Ya gua kan bisa ngasih lu. Padahal kita cuman temen. Ya, ya, ya. Kita ga ada hubungan. Ngerti, ngerti. Ada hubungan klien atau relationship ga ada. Cuman ada itu. Lu berteman dengan makin banyak orang, ya itu juga akan berguna. Malah to be honest, emang most of my jobs ya. Kayak 90% of my jobs itu semua dari temen. Ya. Friend of a friend gitu kan. Awal-awal pasti, awal-awal pasti begitu. Kalo lu ga kenal siapa-siapa dan lu baru mulai. Ya pasti banyakan itu kliennya dari temen lu. Dari keluarga, dari apa. Ya. Dari situ ketika, maksudnya jangan karena mereka temen lu atau keluarga lu, lu akhirnya ya kerjaannya gitu-gitu aja. Cuman kan kalo lu, maksudnya at the end of the day mereka jadi klien dan kalo mereka hati-hati sepedaan lu. Mereka akan tell their friends. Ya. Ya. Jadi mouth to mouth itu, that's how orang kayak ngeremehin gitu sebenernya. Mouth to mouth. Kayak ah. Tapi itu sebenernya. It's a very powerful itu ya. Ya. It's the best. It's the best. It's the best form of marketing. Jadi, the best way to get yourself out there itu ya makin banyak orang. Ya. Oke oke. Berarti the impressions you have on your client juga penting banget. In order for them to come back to you, to refer you gitu kan. Ya. 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 Also, jadi kita coming back to our previous conversation ini, Kakak Enrika, I have another question. What are your top tips on converting a one-time client into a retainer client? Ya. Thank you. Ya. Jadi. Jadi. Ya. 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 Ya saya sekarang cuma akan notice gue kan juga pernah disisi freelancer disisi klien juga. Ya. Ya. Gw pernah hire orang ada orang itu go de extra step itu gue akan notice dan gue akan happy dan ketika, dan dan ketikaь gue happy yang masih kerjaannya ya ngapain gue cari orang lain gitu kan Ya. Ya benernya. Ya. Ya intinya gue sama lagi yang sama yang similar ya gue akan hire dia. Karena kan gue liat nih hasil kerjanya bagus. Jadi yang paling utama ya itu. Lo harus bisa convince klien lo dan bikin klien lo liat kalau hasil kerja lo bagus dan itu jalin hubungan lah disitu. Jadi jangan dibayar udah stop gitu. Jadi hubungan terus kayak tanya ini. Kalau bisa even be friends. Itu ideally ya lo be friends gitu kan. Ya basically kayak ya iya sih create a relationship lah ya. Same with every job juga. Jika lo inget sama lo dan dia nyaman kerja sama lo, pasti dia akan balik ke lo lagi. Soalnya kayak ya sih freelancing. Banyaknya freelancers juga ya tadi ya. Ini dari si kakak ini freelance apa nih kalau boleh tau? Dari kakak Enrika freelance apa kalau boleh tau? Iya freelance in Indo. Menurut lo freelance in Indo tuh copywriting. Jadi kamu pikir freelance in Indo tuh lebih susah gitu loh, lebih susah dari di luar atau enggak? Atau sama aja? Maksudnya tergantung industri nya dan susah enggak. Gimana ya? Maksudnya enggak. Tapi kalo ngomongin opportunity, i think disini jauh lebih besar. Lebih banyak ya? Tapi gue bandingin sama Australia. Iya, iya, iya. It's so much easier to start here gitu loh. Tapi ya disana ya bayarannya dolar. Iya, iya. Oh ya dan disana kan bayar per hour kan? Jadi kayak lebih gimana gitu ya? Itu aja sih keuntungannya kalo lu freelance di luar, ya kayaknya belah lari. Tapi kalo disini, ya susah-susah gampang sih. Karena di akhirnya ya koneksi. Iya. Soalnya, based on my personal experience juga, from you know, going to college di Aussie kan? Kayak gue nggak tau ya lu. Kursus lu, gue nggak tau, offer atau enggak. Tapi kursus gua, you know, as an animator, creative arts gitu. We have this course, yang namanya freelancing. Lu ada nggak? Ada freelance 101 ya? Iya freelance 101 atau sesuatu gitu loh. Nah, gue ada kan? Lu ingat ga sih itu kursus ketang apa? Kayak, basically. Kayak, basically. Iya makanya. Basically itu, gak tau ya, ini yang gue nangkep itu tuh. Kayak, you know, as a creative, mereka expect you to be freelance. Gak sih, gak sih. Jadi kayak, mereka tuh ngomongin about, you know, kayak, how do you set your price with a client? How you, kayak, improve your portfolio gitu. Jadi kayak, ya what I get was, And then, because I used to be animation, I was always freelance, till I was obligated to take a course. Tapi ya, ya. I didn't think that course was... I don't think I learned anything. Ya, true kan. It was, it was, it was kind of useless, to be honest. Iya. Iya. Iya, iya, man. So, why don't you talk about price as a freelance gitu? talking about money? Bagaimana penyelesaian meletakkan harga mereka? Apakah itu untuk mereka sendiri? Patokan itu dari mana? Kadang susah. Itu perlindungan. Apalagi ketika lu awal-awal, lu portfolio sedikit, ga pernah punya klien, pasti lu akan perlindungan bingung. Untuk gue, ini tips aja. Lu harus ikuti cara gue. Cuma kalo gue sendiri, personally, gue ketika set harga itu, gue akan set harga yang gue comfortable. Kalo gue ngerasa, aduh, kayaknya gue charge-nya kemahalan deh. Dan skill gue kayaknya ga segitu. Lu ga pede, lu ngecharge segitu. Ya itu jangan sampai segitu. Maksudnya, lu turunin aja. Ketika lu ngerasa, kayaknya gue pede deh. Harga segini, yaudah lu set harga segitu. Ketika lu set harga yang tinggi, dan akhirnya lu ga pede. Ya lu akan jadi nervous ketika lu ngerjain hasil projeknya. Terus lu akan kecewa sendiri. Gitu loh. Karena lu ngerasa, Ketika lu klien gue dengan charge-nya gini, Tapi hasil klien gue cuma gini ya. Cuma kalo set harga segitu, ya. Maksudnya, set harga yang lu selesai dengan, Ketika lu kontaknya, lu akan jadi lebih confident. Dan lu ga mikirin, aduh, ini klien bakal happy ga ya. Lu kan ga akan mikirin kesitu. Karena lu ga percaya dalam harga lu. Gitu loh. Gitu sih. Karena there is no set formula buat nge-set harga. Ya itu tergantung value lu aja. Apalagi itu freelance kan. Lu baru mulai. Lu mau nge-set harga lu, Sekali desain logo 50 juta. Bisa aja. Bisa ada yang ngelarang. Iya. Apakah lu benar-benar percaya dalam harga lu harinya 50 juta? Dan apakah klien itu ketika menerima hasil lu, Lu bisa berpercaya klien bahwa itu bergantung? Atau engga gitu loh. Jadi, It's all about Knowing what your worth and your value aja. Oke, oke. Jack Lenton bilang, Just wanna drop by to say, Really appreciate talk session like this. Semoga Adele kapan-kapan. Thank you Jack. Kita akan, Kita bakal ada banyak-banyak talk session like this. Oke. So, Stay tuned. Thank you. Eh, Selamat, Selamat malam Mas Aghe. Saya mau nanya, Hal paling penting apa yang harus diperhatikan Sebelum memulai startup bisnis? Dari experience Mas Pembangun Creative Hub. Marketing atau apa? Terima kasih Mas. Nah gimana tuh? Hal apa yang harus diperhatikan ya? Nah, hal penting yang harus diperhatikan, Apa yang harus diperhatikan sebelum memulai startup bisnis gitu kan? Maksudnya? Ini bukan tentang, Bagi saya ya, Ini bukan tentang marketing, Ini bukan tentang bisnis degree, Ini bukan tentang experience. Jadi sebab apa? Bagi saya, Ini tentang vision. Visi lu apa? Lu mau bikin bisnis, Lu udah harus mantep sama visi lu. Lu maunya apa, And how you gonna get there, Your plan, Your vision, Itu yang paling penting. Oke, oke. Karena kalo lu mulai bisnis, Tapi lu punya business degree, Lu punya pengalaman marketing, Tapi lu ga punya visi, You gonna fail. Gitu. Gitu. Jadi, Gua, Gua apa? Gua ga punya pengalaman, Gua kuliah film, Gua ga punya pengalaman, Gua ada pengalaman bisnis. Satu pengalaman bisnis gua, Itu dari SMA, Gua sempet ngambil, Pelajaran bisnis. Gitu loh. Gitu doang. Jadi, If you don't have a business background, It's fine. It's fine. Gua, Lu ga harus, Punya itu, Untuk memulai. Gitu. You can learn by doing. Jadi, For me, Itu yang paling penting, Lu punya visi. And a plan lah ya. A plan gitu. Plan tuh yang harus mateng banget tuh ya. Ya. Dan ketika lu tau visi lu, Dan, Ini, Ini, This is the core of every business ya. Setiap bisnis, Itu harus bisa menyelesaikan satu masalah. Itu yang harus ada di setiap bisnis. That's the core. Produk lu, Atau service lu, Itu bisa menyelesaikan semua, Satu masalah. Yang ada. Gitu loh. Lu harus, Apakah problem yang lu mau selesaikan itu, Itu beneran ada ga sih? Gitu loh. Is it, Just a problem yang, In your head. Atau emang bener-bener, Banyak orang yang, Nggak mempunyai masalah itu. Gitu loh. And that's what I did kan. Gua kemar, Gua sebelum mulai kreatif hub, Gua sempet intern di, Eh, ga intern. Gua sempet kerja di, Satu PH. Gua nanya-nanya, Ke orang-orang. Gua belajar bahwa, Gua belajar bahwa, People are having the same problems like me. Yeah, yeah. And that's what I'm saying. That's what you're really sure. Gua tahu, Problem apa yang pengen kalian solve. Gitu. Dan apakah problem itu, Banyak yang ngalamin, Atau nggak, Dan apakah produk lu, Atau servis lu, Itu bisa menyeselahkan masalah mereka. Gitu. Do market research. Kayak, Market research lu gak punya, Gak harus punya marketing background, Gak harus punya business background. Ya, Go out there, Do a survey. Kayak, Misalkan lu mau, Solve problem apa. Ya lu, Kira-kira, Reach out to the people that, You wanna sell your product to. Terus tanya mereka, Ya, Just do a survey, Get, Istilah itu namanya validation. Ya, You need to validate your ideas. Gitu. Sebelum mulai, Karena kalau lu gak punya validation, Lu gak punya market research, Lu belum pernah market research, Dan lu akhirnya buat produk lu, Terus ternyata gak ada yang beli, Ya, You've wasted money and time. Ya, you've wasted money and time. You have to get validation first, And do your market research, Do your planning, And everything. Tapi most of all, Yang paling pertama, You have to have a vision. 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 Solving a problem. And, Ya, Make a plan lah ya. Matang-matangin banget, Baru, When you're willing to spend money on it, Baru kayak, You know, Get it going. Ya kan? Ya, Karena, Banyak startup yang fail, Gara-gara, Foundernya gak punya vision. Akhirnya, Everyone, In the team bingung nih, Aranya mau kemana sih, Ini company kemana sih. Jadi, Paling penting tuh, Haru punya vision. Okay, 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 Kayak, Going back to freelancing then. Freelancing di, Indo nih, Kayak, Maksudnya, Same with creative industry in general. Jadi, Menurut lo tuh, Apakah bakal improve, Kedepannya? Gimana ya ngomongnya? Kayak, Ya apakah bakal improve, Atau kayak, Emang, It's not looking good. Or, Biasa-biasa aja gitu. Jadi, Basically what I'm asking is, Kayak, Ya buat orang-orang yang mau, Mau, Freelance gitu sekarang. They're thinking about going freelancing. Is it a good career path? To go with? Ngerti gak maksudnya? Ngerti-ngerti. Kalau dari industri sendiri sih, Ya makin, Makin cerah gitu. Makin bagus. Finsicreat, In general ya. Ya ya. Makin banyak opportunity-nya, Makin, Makin di-appreciate juga sama orang. Cuman, Back again, You do it, Jangan karena emang ngeliat industri nya lagi booming, Lagi bagus. But, Do it because you're passionate about it, And you're good at it. Gitu. Itu yang paling penting. Jadi kalau, Masuk di industri gratis, Tapi kalian sebenernya gak passionate, Cuma buat apa? Tapi, But if you're passionate about it, And mungkin dari industri nya sendiri, Belom terlalu berkembang, Atau kurang bagus. But if you're passionate, And you're good at it. And you can, Really stand out. Lo akan jadi sukses juga. Gitu loh. Jadi ya, It all comes back to you sih. Yeah. You talk, You're passionate about it. And you're good at it. Just, Just do it. Yeah. 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 It's all about passion. Yeah. Kalau lu gak ada passion, Susah juga mau terusin ya. Yeah. Of course. Kalau lu gak ada passion, Ya. Kalau lu gak ada passion, Jadi ya. That's the main thing. Yeah. It's your drive ya. Okay. It's like, Yeah. We're talking about general. In general, You know, The general era. Kalau, You know, Unfortunate event. You know, Something like Corona happens. Pandemic begini. Obviously, A lot of companies get affected. A lot of startups. A lot of big companies Juga affected. Obviously, Creatives and Especially freelancers. Affected juga. Yeah. In that case. Hmm. How can you survive? As a freelancer Or as a creative During, Yeah. Unfortunate event like this pandemic. What do you think? Yeah. It's definitely tough. Yeah. I mean. If it's a motivation. I mean, We're all in the same Situation. We're the same. Affected. Yeah. Gak cuman Big companies Atau Semuanya. Affected. And, Yeah. How do you survive? Yeah. You have to Figure it out. Cara-cara yang Untuk Lo tetap bisa berkarya. Kayak Maybe if you're a photographer. You do remote shoot. You do Kayak Virtual photo shoot Alapun itu Or Karena emang banyak Kalau photographer Apalagi Photographer wedding nih. Photographer wedding. Photographer stage. Iya. Itu banyak. Gebrok banget. Ya kan. Gara-gara corona. Wedding. Gara-gara corona. Wedding dikonser. Terus Konser tiba-talin. Gak ada konser lagi. Jadi, Photographer-fotographer itu Otomatis kilang pekerjaan. Dan akhirnya banyak juga yang Akhirnya jual kamera. Akhirnya mereka gak bisa jadi photographer lagi. Karena mereka Gak bisa masalah. Iya. Banyak juga yang hape-hape jual kamera kan. Wow. Jadi, Maksudnya sayang banget. Sebenernya Ya, Di situasi lu harus pikirin cara Gimana lu tetap bisa produksi. Misalnya lu jadi photographer. Sekarang banyaknya food. Gitu loh. Ya lu belajar food photography. Terus akhirnya Lu banyak skill baru. Lu akhirnya Kalau food photography. Gitu kan lu bisa kajian dirumah. Iya. Ya. I mean back again. Itu dari satu bidang doang. Ya sesuai lah sama bidang-bidang kalian gitu. Jadi ya. Cara baru. Untuk Untuk produksi. Karena yang akan survive. Ya. Orang yang Orang yang akan terus Yang bertahan. Berimakasi. Ya 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 ya. Berimakasi dan Stand up from the rest. Kalau lu ngikutin nunggu doang. Terus lu Ngikutin orang lain ngapain. Terus gua ngikutin. You're not gonna. Ya lu bakal ketinggalan gitu. Orang udah dulu gua. Terus lu ngikutin doang gitu. Ya. Di situasi. Ya lu harus. Ya berpikir lah. Kalau lu punya bisnis. Bisnis lu gimana nih ya. Ya kayak gua kemarin. Ketika Corona masuk Indo. Gua langsung berpikir. Karena ada orang berpikir. Ah ini paling sebulan doang. Sebulan doang. Ya ya ya. Ini masih. I don't think this is gonna be over soon. Ya ya ya. Jadi. Ketika gua. Itu gua langsung pivot. Jadi kayak gua langsung. Strategi gua langsung berubah. Gua langsung mikirin ini jangka panjang gitu. Jadi. Ya lu harus gercep aja sih. Ya ya ya. Jangan kayak lu. Nunggu-nunggu doang. Diem-diem doang. Terus. Ya just gotta figure out. Keep figuring out gitu. Apalagi. If you're a business owner. Ya lu tiap hari ya. Harus mikirin cara-cara. Supaya bisnis lu bisa tahan. Ya ya. Ya ya. Ya I guess. Ya. It's unfortunate. That we have to face pandemic like this kan. Tapi ya. At the end of the day. We have to adapt and overcome. Ya ga sih. So I guess for. Creatives in. Apa namanya. Creatives specifically. Because what you can do is. You know. Keep practicing. Keep improving your portfolio. Practice. Learn new skills. Be able to kayak. Apa namanya. Improve your personal brand lah ya. Use this time lah. Use this time. Apa untuk. Ya improve flu. Your skills. Everything gitu kan. Oke. Thank you very many times. Mas AG. One more. Ask. How to come up with your brand name. So much hard for people. With no creative. Thanks again one more time. How did you come up with your brand name. Like that. Creative hub gitu ya. It's pretty straightforward sih. Creative hub. Creative. Ya kan. Like this is creative. Hub means. Like center of activity. Jadi ya. I wanna make. So what my vision is. Karena gue pengennya. Creative hub itu platform. Yang dimana semua orang pake. Untuk. Bisa nyari kerja. Kolaborasi. Networking. Cari talent. Gue pengennya industri kreatif di Indonesia. Itu bisa berjalan. Dengan adanya creative hub gitu. Gue pengennya. That's my big vision gitu loh. Gimana misalkan shooting. Ada shooting commercial. Shooting music video. Shooting film. Produksi iklan. Apapun itu. Gue pengennya. Mereka pake creative hub. That's my big vision gitu loh. Di Indonesia. Okay. So. That's why. Creative. Creative industry. Itu ya. Perkumpulan. Center of activity. Okay. And coming back to. Apa namanya. Tadi kan creative hub. Berarti dia. Apa. You guys are more focused on. Motion capture. Motion. Motion. Video and motion picture. Video and motion picture. Eh. Photo and motion picture. Photo and motion picture. Okay. Terus kayak. Kalau orang-orang yang mau sign up. Gimana caranya. Nick. By the way. Okay. Kalau orang mau sign up. Gampang. Itu tinggalkan www.creativehub.com. Itu nanti di. Just click on the tombol sign up. Ada di pojok kanan atas. Itu nanti. You just fill out your details. Terus. Di situ juga ada role. Kalian bisa pilih role apa. Misalkan. If you're a photographer. Kalian bisa pilih photographer. Tadi ada yang copywriter. Siapa tadi. Anamanya. Kaka. Kaka. If you're a copywriter. You can sign up. Terus. Pilih. Sign up as a copywriter. Itu ada. Jadi. Ketika profile-nya jadi. Sudah selesai sign up. Profile-nya jadi. You can upload your portfolio. Upload foto-foto kalian. Hasil-hasil video kalian. Mungkin kalian musisi. Upload. Hasil-hasil lagu kalian. Itu. Jadi ketika. Kan. Di creativehub.com itu ada. Talent directory. Jadi. You can go to. Talent directory. You can search up names. Atau search up. Roles. Kan. Orang-orang. Ada role-nya tuh. Daftarnya sebagai fotografer. Daftarnya sebagai apa. Iya. Nanti kalau ada orang yang nyari fotografer. Itu. Tinggal filter. Nanti. Muncul semua tuh. List list orang yang. List list orang yang daftar sebagai fotografer. Nanti. Orang bisa melihat. Portfolio kalian. Jadi. Ya. Kalau kalian punya. Portfolio yang bagus. Di creativehub. Who knows. Maybe. Ada orang yang. Lagi kebetulan. Nyari copywriter. Atau nyari. Alpun itu. Terus. Mereka stumble upon your profile. Dan. Dia liat portfolio bagus. Maybe you'll get higher. You don't know. Ya. I'm hoping that. Someone will get a job. From creativehub. Ya. And. Udah ada kok. Yang sebelumnya daftar. Ya lu ada 2.700. Berapa? 2.700 applicants? 2.700. We have. 2.700. Talents. Ya. That means. Ya. From many different backgrounds. Yang paling banyak sih. Fotografer. But. Ya. It's from many different backgrounds. Okay. Bayan gak mas. Kalau sign up di creativehub tuh. Nope. It's completely free. Hmm. Bahwa. Nyari kerja. Apply project. Bayar all. And most importantly. Hmm. Yang beda. Di creativehub sama platform lain. Kita gak ambil fee. Kalau if you found a project. Misalkan. Ada yang nyari. Animator. Terus. Bayarannya 10 juta. 10 juta buat kalian. Gue gak. Dari creativehub gak ambil fee sama sekali. Gak 1% pun. Hmm. Jadi. And it's completely free to use. Okay. But. Hmm. Kalau kalian mau punya fitur lebih banyak. Hmm. Itu kalian bisa membership. Which is bayar. It's only 75.000 per month. Itu kalian udah bisa dapet pro membership. Pro membership itu fiturnya lebih banyak. Jadi. Portfolio lu bakal bisa lebih lengkap. Lu bisa posting lebih banyak project. Lu bisa ngelamat lebih banyak pekerjaan. Oh. Tapi. If you don't want to. Buy the pro membership. It's completely fine. You can use the free membership. Kalian juga udah bisa pake. Udah bisa nyari kerja. Okay. Ini ada yang nanya. Keloris. Mau tanya dong bang. Bagaimana cara menghadapi. Customer yang sering complain. Tetapi in the end. Tetap balik. Using your services. Hahaha. Complain. Tapi. I mean. Kalau customer. Bukan complain kali. Itu mah. Emang dia. Maksudnya. Ada revisi aja kali. Kali. Kalo. Kalo complain. Berarti dia ngasih call your service. Tapi. Amin. Kalo masih balik ke your service. Berarti. Dia happy dong. Sama your service. Iya. Tapi in the way. Gak juga. Jadi ya. Lu harus. Go back. And ask yourself. Gitu. Lu mau. Lu mau klien itu ya. Atau enggak. I mean. Kalo lu gak mau ya. You can always. Tolak kan. Tapi kalo lu. Can bear with the complaints. Then. Why not. Ya gak sih. Ya. Pasti. Complain atau revisi. Pasti. Pasti. Sering ada sih. Ngarang banget lu dapet projek. Tapi gak ada revisi. Wow. Itu kayak. You're so good. You're just that good. Gak perlu revisi. Langsung kayak lu tau. Kliennya mau apa. Di otaknya. Langsung kayak boom. Duh. Hebat sih kayak gitu. But. If the client akhirnya. Keep coming back. And using your service. That's your. That's money to you. That's your business. Iya. Why. Ya. As long as complainnya gak parah-parah banget kan. Gak parah-parah banget. You can bear with it. Ya. Why not. Ya gak sih. Atau mungkin. Kalau misalkan. Mungkin tanyanya. Kalau kebanyakan revisi kali. Kalau kebanyakan revisi ya. Ya. Kalian harus jelas dari awal. Maakin harga. Maakin harga. Berapa misalkan. Ya. Ya. Bisa. Jadi kayak misalkan. Lu harganya segini. Itu maksimal 3 kali revisi. Kalau ada revisi lagi. Lebih dari 3 kali. Itu. Ada charge-nya lagi. Berapa. Ya kan. That's completely fine gitu loh. Lu mau kayak gitu gak apa-apa. And. That's normal. Karena kan. Kalau makin banyak revisi. Lu perlu luangin banyak waktu. Dan tenaga. Which they cut money is fine kan. Lu makin banyak. Makin banyak. Makin lama ngajarin itu. Ya. Otomatis ya. Lu harus ngecharge mereka juga. Make sense. Make sense. Iya. Bikin belas di awal. Di kontraknya. Ataupun di. Make it clear gitu loh. Kayak. Revisi berapa. Jadi ya udah kontrak. Mereka juga gak bisa. Ganggu-gugat. Gimana-gimana kan. Ya. Ya bener-bener. Komplain kebanyakan. Tapi in the end. Balik using your services. Kojak juga. Ada. Anyone have any more questions guys. For. Apa. Abang Nicholas. Actually. In this month. Mungkin. At the end of the month. Gue. Sama Creative Hub. Bakalan. Ngadain. Webinar. Yes. Which. Is going to talk about. Bagaimana sih. Cara memulai career. Di business creative. And how do you prepare your portfolio. Dan cara dapetin client. Itu akan. Gue akan bikin webinar itu. Sama Creative Hub. It's going to be me. And ada partner gue. Namanya Harith. We're going to talk about that. It's going to be on the 25th. Ini bocoran aja nih. Belum diumumin sebenernya. Belum. Oke oke. Cuma. It's going to be on the 25th. We got a sneak peek. It's going to be a free webinar. Jadi. Kalau kalian mau ikut. Feel free. To sign up. And register for the webinar. It's completely free. Jadi. Webinarnya ada di creativehub.com? Atau. Webinar lewat Zoom. Cuma. Kalau mau daftar ke. Webinarnya. Nanti lewat creativehub.com. Nanti akan. Follow aja. Mungkin. Instagramnya creativehub. At creative.hub. If you want to stay updated. About. Event-event. Kita sering ada event. Class. Workshop. Webinar. Seminar. Kita sering adain. Jadi. Yeah. If you wanna know more info about it. Follow aja. Creativehub. Kita akan. Infonya disitu. Oh. The social media. To know what's up. And. You know. Updates. Around. Creativehub. Webinar. Maybe. Yep. No. Any other questions. Guys. Before we end. The podcast. Tonight. Lumayan nih. Nonton. Udah. Iya. Iya. Banyak freelancing. Eh. Freelancing. Creatives out there yang. You know. Penasaran. Banyak ya. Banyak freelancers juga ya. Tadi. Selain. Eh. Selain. Selain. Ada. Ada freelancers lah. Maybe banyak sih. Freelancer. Nggak ada yang bilang. Tapi. We. We assume. Most. Ada. From the creative industry. Jadi. Hopefully you get. Apa. Most of your questions answered disini. Ya. That's a question for another day. Niko Kofen. Aduh. Aduh. Ya udah. Stay di mobil doang. Nggak keluar. Aduh. Aduh. Ya udah. Kalau nggak ada any more questions ya. Ya. So hopefully we answered all your questions. About the creative industry in Indo. Thank you so much to Nicolas Aristia. CEO of Creative Hub. For joining our podcast tonight. Thank you so much for having me. Yeah. Hopefully you would like to come back to the show in the future. Yeah. If we have another. You know. Talk. Yeah. Yeah. Please check out Creative Hub. Because it might just be. Your answer to your freelancing problems. You can sign up. And follow their social media. So you know the updates. Uh. If you want to follow me. Yeah. Follow Nicolas Aristia. Follow Nicolas Aristia juga. Eh. If Nicolas Aristia di OP. That's your portfolio. Oh. That's my portfolio. That's my work. Oh. Okay. To my film. To my film. To making portfolio. Okay. Itu ada. Ad Nicolas Aristia di OP. Okay. Jadi buat reference. Kalau orang yang mau. Lihat portfolio itu kayak apa. Eh. Ad Nicolas Aristia. Ad Nicolas Aristia. Itu belum update. Sudah beberapa tahun. Gak maapa. Gak maapa liatnya. Nicolas Aristia D OP. Nicolas Aristia D OP. Okay. Okay. Follow Nicolas Aristia. Follow Creative Hub juga. Okay. Okay. So once again. I'm your host. Chromatic. I stream video games. On this channel. From Monday to Friday. Feel free to come by. To the stream. And say hello. Whenever you can. This is the first episode. Of the many podcasts. To come. So follow me on the social media. The links are down below. To check out updates. On the channel. That is it for now. Once again. Thank you guys for watching. Hope you guys enjoy the rest of your night. Stay safe. And I'll see you on the next stream. See you guys. Bye bye. Bye. You